Gua mungkin satu-satunya orang di Indonesia yang punya sertifikat sebagai master di Wing Chun. Ya, satu-satunya master di Wing Chun. Gua juga karate black belt, ban hitam dan satu, dan menguasai berbagai macam itu. Ada satu hal yang gua ingat ketika gua dulu belajar sama si pukul gue pada saat di adat di Indonesia. Jadi gua tuh harus belajar yang namanya chain punks. Oke, so it's like, like that. Dan targetnya adalah 120 kali pukulan dalam waktu satu menit, oke? Gua lakuin, gua belajar. Setelah seminggu gua belajar, gua datang ke situ gua dan gua mengatakan bahwa Juh, gua kayaknya nyerah karena gua gak bisa secepat gitu, apalagi dikantan gua yang sebesar ini. Dan tau gak dia bilang apa? Dia bilang, don't worry, it will pass. Satunya bahasa Indonesia nya adalah, gak usah khawatir, nanti juga bisa, oke? So, gua latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Sampai akhirnya 3 bulan lamanya dan gua bisa ngelakuin 120 chain punching. Bahkan di depannya kertas dan itu dipukulnya di belakang kertas. Jadi ini kertas, gua mukul ke sini, gak kena kertasnya. Tapi kertasnya robek sendiri karena angin yang gua lempar dari tangan gue. Of course, dengan bangkanya, gua skype dia. Karena pada saat itu dia udah balik ke Hongkong. Terus gua bikinin video, terus gua kasih liat dia dan gua skype. Gua bilang, Sifu, take a look at this, liat ini. Gua udah bisa 120 kali chain punching dan kertas di depannya robek tanpa harus gua pukul. Lu tau gak jawaban dia apa? Don't worry, it will pass. Atau bahasa Indonesia nya adalah, gak usah lu pikir lah, nanti juga gak bisa lagi. Gua sampe nanya sama dia, wait, 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 sebentar, sebentar. Gua atau gak bisa lu bilang, don't worry, it will pass? Pada saat gua bisa lu bilang, don't worry, it will pass? Maksudnya apa gitu ya? Anda kok tidak memotivasi saya untuk hidup saya lebih baik lagi gitu? But I do understand one thing. Dan dia bilang gini, ya dulu gak bisa. That time you cannot do because you still learning, lu masih belajar. Sekarang lu udah bisa karena lu belajar udah bagus. Tapi lama-lama juga lu akan gak bisa lagi. Karena lama-lama lu akan jadi makin tua, makin tua. Dan kecepatan lu, kekuatan lu juga akan berkurang. So it will pass juga. Dan hal itu merubah pola hidup gua. Jadi akhirnya gua belajar satu hal, bukan dari bela dirinya, tapi dari hidup. Apapun yang gua alamin, apapun yang lu alamin, smart people, apapun yang kita alamin, it will pass. Semuanya akan lewat. Ketika lu sedih, ketika lu punya masalah, ketika lu lagi ribut sama pacar lu, ketika keluarga lu berantakan, ketika lu lagi berantakan keuangan lu, ketika lu lagi miskin gak punya apa-apa. Kalau lu tetap punya passion lakuinnya, gak usah khawatir, karena masa itu akan lewat. Masa itu akan lewat. Tapi, masalahnya begitu juga ketika lu lagi bahagia, ketika lu lagi jatuh cinta, ketika lu lagi ada di atas, ketika lu lagi kaya-kayanya, ketika lu lagi punya semua yang ada di dunia. Gak usah senang dulu, because it will pass. Karena masa itu juga akan lewat. Dan itu adalah kutukan menjadi manusia. Hal negatif, hal positif, semuanya akan lewat, dimakan sama waktu. Oleh karena itu, karena kita masih punya banyak waktu, then I think kita harus menikmati hidup kita. Terus berkarya, bahagiakan diri anda sendiri. Lakuin apa yang menurut lu bagus buat diri lu, tanpa merugikan orang lain. Be happy. Berbahagialah dengan semua keadaan yang lu punya. Kalau lu sekarang cuma ngekos doang, atau cuma punya satu motor pun, be happy for that. Bahagia untuk hal tersebut. Karena percaya sama gua, kebahagiaan pun akan lewat. So, make the most of it, and be happy for yourself. Because remember, it will pass.